Intro Khuluk yang terjadi di zaman Nabi SAW pertama kali Khuluk yang terjadi pada keluarganya siapa? Ada yang bisa jawab? Khuluk yang pertama terjadi di zaman Nabi SAW adalah khuluk pada keluarganya Thabit bin Qais bin Syammaz Kenapa istrinya khuluk Pak? Kenapa istrinya khuluk? Karena mukanya Thabit itu di bawah rata-rata Fisiknya Thabit bin Qais itu di bawah rata-rata Jadi ceritanya begini Saat Thabit bin Qais ini berjalan bersama para sahabat Istrinya ngelirik dari pintu Beliau melihat, sang istri ini melihat, si wanita ini melihat Thabit jejer sama teman-temannya Yang paling gak enak dipandang itu Thabit Dan istrinya gak sanggup, gak kuat dengan situasi seperti itu Sampai akhirnya datang kepada Nabi SAW Dan beliau menyampaikan Ya Rasulullah Saya tidak mencacat akhlaknya Thabit Saya tidak mencacat bagaimana solehnya Thabit Tapi saya khawatir dan takut kepada Allah ketika saya kufur Karena tidak bisa bersyukur terhadap Thabit Tidak bisa berterima kasih kepada Thabit Sehingga khawatir karena gara-gara itu Pelayanan dia kepada suaminya Khawatir nanti gak maksimal Akhirnya malah banyak mengecewakan Suaminya Sebab rasa cintanya itu langsung Bleret turun Disebabkan ketika si istri ini Membandingkan muka suaminya dengan kawan Kawan-kawannya Akhirnya Beliau gugat cerai Dan itu peristiwa gugat cerai pertama Lalu Nabi SAW mengatakan kepada istrinya Thabit Apakah kamu bersedia untuk mengembalikan kebunnya Thabit Si wanita ini mengatakan Siap Akhirnya dikembalikan Subhanallah Kebun ini apa? Mahar Sehingga wanita dulu Ketika dinikai Kebunnya atau maharnya itu berupa Tanah Atau kebun Ada di zaman sekarang? Ya? Gak sanggup ya? InsyaAllah Tayyip Makanya ketika istrinya Thabit ini Mau mengundurkan diri gugat cerai Nabi SAW meminta Agar mengembalikan maharnya berupa Kebun Dan itulah karakter wanita yang baik Jadi kalau dia gak sanggup Dia menyampaikan kepada pemimpin Bahwa kami gak sanggup untuk taat Kita sudah gak sanggup lagi untuk bersatu Saya mohon izin Gak kuat saya bersama suami saya Saya mohon izin untuk mundur Izin mundur dari pernikahan Itu melalui proses yang disebut dengan Khuluk Sehingga wanita ini punya hak untuk Khuluk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!